sempat kayak nuntun Tadi sempat nuntun ke acak ketika sempat mau sebaik itu kan berarti sebaik itu kan berarti dengan nomor pergabatan bersama jadi ada yang diribut apa sih yang membuat silahkan masuk ke ruang sidang 2 apa sih yang membuatnya akhirnya ini kayaknya keputusan terbaik buat kalian berdua sudah ada di materi persidangan beberapa hal yang kita tidak bisa nomor antrian 27 dengan nomor perkara 1412 PDCG silahkan masuk ke ruang sidang 2 akan terus datang atau tidak kita lihat fitnah-fitnah yang ya guys langsung saja ada beberapa hal yang menarik dari sidang percerean Desta dan juga Natasha Edison masih banyak yang mengharapkan mereka kembali karena mereka merupakan salah satu contoh keluarga artis yang tampaknya bahagia tapi ternyata mereka pun berpisah karena perbedaan prinsip tetapi nampaknya Desta juga masih ingin kembali kepada Aca atau Natasha Rizky hal ini terlihat dari beberapa momen saat mereka datang mereka berdua datang ke sidang mediasi tersebut namun nampaknya memang belum menemukan jalan yang terbaik untuk mereka bayangkan guys 10 tahun bersama pasti banyak memori-memori indah kenangan-kenangan indah dimana juga ada kenangan tidak indah tetapi itu nampaknya akan juga menjadi memori indah akankah ada penyesalan di dalam hati mereka berdua dan nampaknya menurut netizen Desta juga menahan tangis Natasha Rizky kita tahu saat menjelaskan juga menahan tangisnya tapi Desta juga menahan tangisnya karena itulah dia memakai kacamata hitam nampaknya memang perceraian ini bukan juga yang mereka inginkan siapa sih yang ingin cerai dengan pasangannya tetapi keadaan situasi mungkin tidak memungkinkan untuk mereka kembali bersama sehingga keputusan terbaik adalah perceraian kenapa sempat kayak nuntun tadi sempat nuntun ke acak ketika tadi selamat menurut kenapa itu sebaik itu kan berarti bukan nomor yang yang di 2 dengan nomor pergara 1412 silahkan masuk ke ruang sidang 2 apa sih membuatnya akhirnya ini kayaknya keputusan terbaik buat kalian berdua yang di yang bisa mengatakan nomor antrian biar kita tahu 7 dengan nomor perkara 1412 PDCG silahkan masuk ke ruang sidang 2 nanti nanti akan di sidang berikutnya yang bisa gue sampaikan situ mediasi sudah berlangsung dan nextnya di sidang tanggal 12 akan terus datang kak Desa atau tidak kita datang kak Desa mungkin sempat yang selalu keluarkan story ada soal fitnah ya begitulah Desa nampaknya memang masih sayang kepada istrinya buktinya dia menuntun dan dia mengatakan bahwa hubungan mereka baik-baik saja dari apa yang dikatakan oleh Desa ini dari raut wajahnya dari raut mukanya nampak dia menutupi kesedihannya menahan emosinya sehingga dia memakai kacamata hitam untuk menutupi air matanya yang sebab bagaimanapun Desa ini aslinya hatinya penuh kasih sayang namun mungkin itu tadi ada perbedaan prinsip yang tidak bisa disatukan sehingga mereka harus berpisah Desa pun membantah bahwa adanya rumor-rumor perselingkuhan atau orang ketiga di antara hubungan mereka yaitu GG Elisa Desa jelas membantahkan itu dan tidak ingin memberikan klarifikasi lebih lanjut soal GG Elisa dan dilansir juga dari tribun sumsel Desa bersama Natasha Rizky ternyata pulangnya bareng guys setelah menghadiri pernikahan NZ sahabatnya waktu itu mereka menggunakan mobil yang sama yaitu Toyota Alphard putih dan Desa menggunakan kacamata hitam tetap dengan baju hitam kemudian mereka ternyata memasuki rumah secara bersamaan keduanya baru buru-buru masuk ke dalam rumah karena takut dengan wartawan dan ini adalah momen saat mereka di persidangan Desta nampak memegang kepalanya memegang kacamatanya dan Natasha Rizky sibuk dengan hapinya mereka berdua juga nampak tidak berkomunikasi saat itu saat di ruang sidang Natasha Rizky lebih sibuk memilih untuk menjawab pesan di dalam ponselnya sementara Desta nampak memegangi kepalanya apakah Desta pusing ya mungkin pusing guys mau cerai siapa nggak pusing tidak tidak hal-hal yang buat kita jadi tidak baik-baik jangan sampai terjadi anak-anak yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan kita sepakat hebat dengan dengan mengucap alhamdulillah irogil alami seluruh rangkaian persidangan pada hari ini di ruang sidang silakan masuk ke ruang sidang tiga dinyatakan di tutur apa aja yang dibicarakan disampaikan sepertinya enggak dari persidangan enggak bisa dibuka di ini tapi saat ini sama kaca-caca kemarin nikahan masih bareng-bareng gitu ya menghubungan kita baik selama masih berjalan dengan ya memang masih baik-baik aja karena kita masih sepakat untuk bareng-bareng untuk anak-anak anak-anak itu gak bisa dibuka di sini lah ya yang pasti udah diatur sebaik-baiknya gimana berdua kita jalanin ini bareng-bareng tapi tadi dalam komunikasi gimana nih kak di sini biasa aja gue masih masih ngomong masih enggak ada ya enggak ada masalah apa-apa sempat tadi menentun kak Aca di dalam waktu mau dari dari sidang ke ruangan mediasi mungkin mas Desa apakah memang masih mungkin ya seperti apa mungkin dengan kak Aca sendiri kenapa sempat kayak nuntun kak Desa tadi sempat nuntun kak Aca ketika kita tadi sempat mau kenapa itu apakah memang